Hai bunda, kanker termasuk penyakit yang serius dan kompleks termasuk jika dialami oleh anak-anak. Dikutip dari laman Haltewire, beberapa menyebab potensial kanker memang termasuk seperti faktor genetik dan riwayat keluarga yang tidak dapat dikendalikan. Namun, ada beberapa kebiasaan sehari-hari penyebab kanker yang bisa diubah untuk meminimalkan risikonya lho. Berikut ini adalah kebiasaan penyebab kanker pada anak yang perlu dihindari. Yang pertama, jarang melakukan aktivitas fisik. Obesitas merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan seperti diabetes, kolesterol tinggi, osteoartritis, strok, serangan jantung, hingga bisa menyebabkan kanker. Yang kedua, kurang minum air putih. Kurang minum air putih merupakan kebiasaan penyebab kanker yang memungkinkan terkonsentrasinya zat berbahaya di dalam tubuh. Penumpukan racun ini kemudian dapat menyebabkan mutasi kanker pada sel. Yang ketiga, penggunaan plastik. Wadah plastik yang mengandung bahan kimia BPA diketahui dapat mengganggu keseimbangan hormonal tubuh dan meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya, tidak mau makan buah dan sayur. Menurut Harvard Health, makan sayuran membantu sistem kekebalan tubuh dan mengurangi karsinogen atau zat penyebab kanker dalam darah. Rencanakan menu makan anak sedemikian rupa dan jangan lupa masukkan sayuran dan buah-buahan ke dalamnya ya. Yang kelima, terlalu sering konsumsi makanan olahan. Daging olahan diproses dengan cara pengasapan, pengalengan, pengawetan, dan penggaraman yang memungkinkan terbentuknya karsinogen bunda. Jika dikonsumsi terlalu sering dan berlebihan, konsumsi makanan jenis ini membuat seseorang rentan terkena kanker. Yang keenam, terlalu sering konsumsi pemanis buatan. Menurut penelitian terbaru, pemanis buatan jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko kanker kandung kemih dan otak. Yang terakhir, paparan asap rokok. Asap rokok dapat memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan, termasuk meningkatkan risiko kanker. Merokok dapat menyebabkan kanker pada cervix, laring, esofagus atau kerongkongan, mulut dan faring atau tenggorokan, paru-paru, kandung kemih, pankreas, ginjal, hati, lambung, dan usus. Terima kasih telah menonton!